Pengembang game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile akan wajib membuat PT alias perseroan terbatas di Indonesia. Jika tidak, maka berpotensi diblokir oleh Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo tengah mengkaji regulasi baru terkait game. Aturan ini berbentuk peraturan Menteri Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mewajibkan publisher game yang ada di Indonesia untuk memiliki badan hukum. Aturan tersebut telah dimuat dalam peraturan Menteri yang menunggu penomoran dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Semuel Abrijani Pangrapan menyampaikan peraturan Menteri yang meregulasi hal ini akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Aturan ini mewajibkan publisher game untuk memiliki perusahaan terbuka di Indonesia. Dalam permen tersebut, tertuang aturan soal game-game di Indonesia wajib terdaftar. Dan publisernya wajib ada di Indonesia. Di industri game, terdapat developer, publisher, dan badan rating. Publisher dan badan rating adalah unsur yang akan diatur Kominfo. Nantinya, ucap semuel, publisher yang tidak berbadan hukum di Indonesia dipastikan akan diblokir. Aturan diyakini dapat meningkatkan ekonomi digital Indonesia. Mengacu data pemerintah. Nilai pendapatan dari industri game atau aplikasi permainan yang berkembang di Indonesia mencapai Rp25 triliun selama tahun 2022 yang dinilai memiliki peluang untuk menumbuhkan perekonomian dalam negeri. Namun pendapatan dari industri permainan itu, 99,5% mengalir ke luar negeri yang selama ini sebagai penyedia aplikasi permainan itu. Sedangkan pendapatan bagi pelaku industri permainan dalam negeri tercatat sedikit hanya 0,5%. Industri game juga sangat strategis dengan perkembangan yang melejit. Berdasarkan survei yang dilakukan, potensi pasar game di Indonesia pada tahun lalu mendekati 3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp45 triliun. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.